Bertahan hidup, operasional, anak-anak, kandang semua Oke Ya untuk penyusutan Lantas dimana seksinya bisnis sapi kalau Sekarang baru kita buka ini kuncinya Seksinya bisnis sapi Oke Sahabat Agri Proner Kembali lagi sama BBA Pataka Kali ini saya diundang oleh salah seorang peternak muda milenial Usianya masih muda Tapi kami biasa manggilnya Abah Sebelum kita lanjutkan Silahkan subscribe bagi yang belum Saya perkenalkan ini namanya Abah Perry Abah ini sedang punya obsesi dan cita-cita ingin memiliki Kandang sapi sendiri di wilayah Kabupaten Bogor Sorum sapi Sorum sapi ya Sorum ingin Bercita-cita ingin bikin sorum sapi Dan ya sebagian dari cita-cita ini sudah mulai terlaksana Kita disini berada di bawah kandang yang dibangun oleh Bah Perry Jadi ini wilayah seberapa hektar bah? Ini sekitar setengah hektar ada? Setengah hektar kurang lebih Setengah hektar ini sedang pembangunan Ini ada mesin beko sedang meratakan lahan Nah lahan kondisi lahannya seperti ini memang belum mulus semua Kandang sudah terbangun sekitar untuk 40 ekor sapi Oke Abah Perry ceritakan obsesinya dan kenapa memilih tempat disini Dan ini tempat rencananya mau diapakan saja Terima kasih P.K. Jadi dulu obsesi saya itu dengan rekan saya sebetulnya bukan saya sendiri Ada Kang Pauji, ada Pak Budi Jadi kita bersama-sama itu bermain Biasanya kita main momentum Idul Fitri dan Idul Adha Terutama Idul Adha Di depan saya itu jalan raya besar Di depan jalan itu jalan besar Biasa kita majang sapi itu di depan Di depan karena Kang Pauji punya tempat lahan di pinggir jalan Cuman ya seiring dengan waktu lahan tersebut dan pinggir-pinggirnya semua sudah jadi ruko Dan kebetulan ini ada lahan di belakang penyelan Kang Pauji Ada lahan yang terbelengkai Tidak ada, tadinya tidak ada akses masuk Ini itu betul-betul tidak terawat selama belasan tahun Dan di sini ada sumber air yang baik juga untuk perikanan dan peternakan Saya berpikir ketika kita punya pasar di kota Terutama untuk domba yang ada di seberang sana juga kita ada kanang domba Itu untuk apikah dan untuk momentum juga dan potong harian Di sini kita bikin sorung sapi Karena di depan itu banyak sekali sorung-sorung kendaraan bermotor Dan ruko-ruko yang lain Makanya belum ada ini sorung sapi Mall sapi mungkin sudah ada Nah sekarang kita bikin disini sorung sapi Jadi karena tetangga punya ada sorung motor sama sorung mobil Nah disini akhirnya terinspirasi karena banyak sorung jadi bikin sorung sapi Jadi konsep sorung sapi ini rencananya gimana Pak? Nah konsepnya ini sendiri kita lebih ke untuk harian kita trader Karena pengurus nanti manajer kandangnya juga dan salah satu ownernya Kang Pauji Terbiasa kesehariannya memang disinilah kampung halamannya Jadi kita disini akan menyediakan berbagai macam jenis sapi nantinya Yang juga bisa juga untuk konsumsi harian Rencana ke depan selain sorung sapi juga kita nanti akan buka olahan Termasuk juga meat shopnya mudah-mudahan nanti Jadi kita akan buat disini itu seperti one stop service Jadi butuh bakalan sapinya ada Mudah-mudahan ke depannya susunya juga ada Selain daging tadi mudah-mudahan nanti Kang Pauji juga mau bereksplor Katanya bikin warung sate dan segala macam Dan juga nanti disini kita siap sapi yang siap potong untuk konsumsi Juga untuk momentum seperti lebaran ini dulu ada Banyak amat bah Ini memang lahannya besar bah? Gini untuk konsumsi sapi itu kebetulan sekarang ini kan tidak terlalu besar ya Jadi dengan lahan segini itu dulu target kita itu cuma 200 ekor sapi Oke targetnya 200 ekor sapi Di populasinya 200 sampai dengan 300 ekor sapi Apabila kita pengemukan dan trading taruh rata-rata bisa ke depan itu target kita Nggak neko-neko lah sehari bisa motong satu ekor untuk kolahan kita sendiri Maka cukup lah lahan ini Jadi targetnya itu sehari motong satu ekor sapi Sementara kalau untuk idul lada Sekali momentum idul lada jualan rencananya target berapa ekor sapi Yang sudah-sudah kita sudah ada tahun kemarin memang agak merosot di 800 ekor Sisa 1000 sampai 1200 ekor Jadi karena biasanya kita pun disupport dari kandang yang berada di kampung halaman disana Dari Ciamis, Pangandaran, Tasikmalaya Itu ke kita itu biasanya kita cuma stok disini paling 100-200 ekor Sisanya itu langsung kita distribusikan ke lapak-lapak yang ada Coba kasih ilustrasi singkat saja Bagaimana sih jualan dengan motong sapi satu ekor satu hari ini bisa untung? Logika perhitungannya seperti apa? Untuk harian itu tetap kita disini akan mengandalkan sapi dari luar Pulau Jawa Sapi dari luar Pulau Jawa bahwa dikatakan harganya masih visible Karena harga di luar Pulau Jawa sampai disini kalau hari biasa itu Kita masih bisa dapat di angka Rp45.000 maksimal per kilogram hidup Kita piara dengan targetnya minimal di 48-50% karkas Itu kita jual dengan karkas harga Rp90.000 Rp90.000 karkas itu sama dengan kita bisa jual daging sapi itu Kisaran di harga Rp110.000 sampai Rp120.000 itu untuk yang kelas satu Pengalaman abah kalau kita beli sapi dengan harga Rp45.000 per kilogram hidup Lantas dijual Rp110.000 daging sapi per kilonya Rata-rata kalau kita ambil satu ekor sapi dapat keuntungan berapa rupiah bang? Kalau karkasnya bagus itu taruhlah dagingnya keluar di angka satu kinta atau satu kinta 30 Untuk sapi yang sudah di angka Rp350.000 minimal ya Itu dagingnya keluar, daging bersih Itu kita mungkin bisa untung Rp500.000 sampai Rp1.000.000 kotor Maksimal ya Minimalnya kalau untuk per ekor bersih Rp500.000 insya Allah Oke jadi perkiraan keuntungan berdasarkan pengalaman itu Rp500.000 Untungan bersih sampai Rp1.000.000 ya Oke untuk mendapatkan keuntungan sebesar itu Modal yang digunakan untuk satu ekor sapinya berapa rupiah? Kalau kita beli mulai dari bakalan di Rp250.000 Itu kita akan panen di atas Rp300.000 Itu modalnya lebih kurang dengan pengemukan Ini kalau kita jualan saja sapinya yang siap potong Itu kisaran modal kita itu di Rp42.000-Rp43.000 Jadi masih ada space Rp2.000-Rp3.000 itu keuntungan kalau kita jual sapi hidup Ada margin per kilogramnya itu Rp3.000.000 Rp3.000.000 minimal Kalau itu kita kali jadi Rp330.000 Berarti kurang lebih keuntungan Rp990.000 Minimal Rp1.000.000 itu minimal Jadi itu kalkulator bisnis sapi ya Jadi Harian ya Bisnis sapi harian ya Tapi itu kita perlu waktu 3 bulan Berbeda dengan itu ada Oke Jadi kalau dipresentasikan bisnis sapi ini selama 3 bulan Return investmentnya itu sekitar 7% ya Mbak ya 7% per 3 bulan ya Per 3 bulan Per 3 bulan Kalau dibagi per bulan berarti rata-rata 2,3% ya Kecil sekali ya Mbak ya Ya untuk harian Untuk harian itu kecil sekali Itu cuma untuk bertahan hidup istilahnya Bertahan hidup operasional anak-anak kandang semua Oke Ya untuk penyusutan Lantas dimana seksinya bisnis sapi kalau Sekarang baru kita buka ini kuncinya Oh kuncinya Oke Gini Seksinya bisnis sapi itu 2 momen Satu momen idul fitri Yang seksinya sedang Yang lebih seksi itu sekarang ini di idul lada Oke Kita bicara idul lada saja lah Anggap tadi sapi Kita beli kalau idul lada itu beli sapi berapa kilo Mbak? Di 300 kilo Kalau 300 kilo Anggap harga belinya berapa per kilogram sapinya Mbak? Nah harga beli kita taruh mahalnya di 50 ribu 50 ribu Jadi modal beli sapinya aja 15 juta ya Mbak? Betul Nah 2 bulan ini perawatan rata-rata per hari berapa Mbak? 30 ribu maksimal 30 ribu maksimal kali 2 bulan kali 60 hari berarti 30 ribu kali 60 berarti 1 juta 800 Berarti kita kunci modal di 16 juta 800 Sialnya sapi itu misalnya tidak nambah ya Mbak ya Jadi tetap 300 kilo Tetapi kita jual berapa harganya? 300 kilo itu kalau konsumen rata-rata kita jual di 70 ribu Paling murahnya kita jual di 65 ribu Oke berarti kita jual di 65 ribu Jadi 300 ribu kali 65 ribu Jadi penjualan dengan harga 65 ribu itu Penjualan diperoleh 19 juta 500 Sementara tadi modalnya 16 juta 800 19 juta 500 Jadi ada keuntungan 2 juta 700 Ada keuntungan 2 juta 700 2 juta 700 bagi 16 juta 800 Berarti itu keuntungannya 16 persen selama 2 bulan Atau rata-rata 1 bulannya 8 persen Wow itu kalau minimal Itu kalau minimal ya kita jual seperti itu 8 persen loh per bulan ya Masih bisa gede lagi itu? Masih Dimana peluangnya? Sapi ini kan kita rawat Kita rawat dengan baik Kita rawat dengan susunggu-sunggu Dan diberi pakan yang nutrisinya baik Anggap saja 1 hari itu bertambah Setengah kilo Setengah kilo Jadi selama 6 bulan itu kurang lebih Hanya 30 kilo Hanya 30 kilo saja ya Jadi kalau 30 kilo nanti jualnya dengan 65 ribu 65 ribu kali 330 kilo Betul 21,4 setengah dikurangi 16 Dikurangi 16 Dikurangi 450 Ya 21,450 ribu Lantas keuntungannya dikurangi 16 juta 800 Dapat keuntungannya? 4 juta 650 atau setara 4 juta 640 bagi 16 juta 800 27% dalam waktu 2 bulan Atau rata-rata sekitar 13,5% ya? Betul Satu bulan ya? Iya Wow Ini seki ya Pak? Ya kalau buat saya peternak itu Ya inilah hidup matinya peternak Jadi peternak semodelabah itu mengandalkan Bekerja selama 1 tahun ini ya Eh dalam 1 tahun itu momentum selama 2 bulan ini ya Memang jangan sampai lewat Oke ini bikin kandang ini aja Ini sekitar berapa Pak? Ini modalnya ya? Keluar Ini yang 100 meter persegi ini Lebih kurang dengan atap dan lantai kita cor semua itu Lebih kurang di 700 meter per meter persegi Jadi sekiranya 700 ribu per meter persegi Jadi 70 juta karena dengan peternak segala macam 70 juta sudah peternak segala macam 70 juta sudah peternak segala macam Jadi kalau kita lihat itu sedang ada Beko juga Pak itu rencananya mau bikin apa Pak di situ? Itu nanti perluasan kandang penampungan untuk hidup ada Kandang perlu perluasan kandang penampungan Jadi rencananya disini akan menampung berapa? Semaksimal mungkin sampai 200-300 ribu Tadi kan ada kata kuncinya agar naik gitu Sebetulnya dalam perawatan sapi hidulada itu Apa yang paling penting yang harus diperhatikan oleh para Peternak yang bermain di hidulada ini? Karena sapi hidulada ini kebanyakan sapi momentum yang cuma singgah Tinggal sebentar dan dijual lagi untuk dipersiapkan hidulada Jadi cuma persinggaan aja seperti tadi Yang satu bulan, dua bulan bahkan ada yang dua minggu Itu minimal kita harus perlakukan rekondisi dengan sebaik-baiknya Supaya dia tidak stress dan mau kembali makan dengan normalan Tips rekondisi sapi agar dia ketika datang Tidak stress dan cepat fresh lagi apa bah? Keadaan kandang harus benar-benar fresh Bersih, memerhatikan lingkungan juga Udara yang bersih Juga biasanya diberikan multivitamin Multivitamin untuk hewan itu ya Supaya dia kembali fit lagi Tidak stress Vitalitasnya Dan dia juga harus diberi makanan yang Lebih bergizi lagi dari awalnya kalau bisa Makanan apa yang bergizi itu? Bergizi dari awalnya itu Contoh rumput-rumputan itu harus rumput-rumput segar yang bagus Seperti misalkan rumput-rumput yang dipiaran Atau rumput-rumput lapang yang betul-betul fresh Juga diberi tambahan misalkan konsentrat yang proteinnya baik Mengandung multivitaminnya juga cukup Dan diberi minuman yang betul-betul juga air bersih Oke sahabat Agri Pirner saya tidak akan berpanjang lebar Untuk kali ini saya pikir cukup untuk membuka kita semua tentang seksinya Berbisnis sapi memanfaatkan momentum idul ada ini Tentunya nanti kita akan buat video berikutnya untuk memperdalam lagi Dan bagi teman-teman yang menginginkan informasi yang lebih dalam Silahkan berkomentar di link video ini Nanti pertanyaan-pertanyaan teman-teman akan saya coba diskusikan kembali Dengan peternak milenial kita Abah Ferry Kusmawan Terima kasih Mbak Ferry atas waktu dan kesempatannya Silahkan lanjutkan menuntaskan pembangunan areal ini Terima kasih para sahabat Agri Pirner Sampai jumpa di video-video kami berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!